Surabaya heboh dengan tertangkapnya pelaku aktivitas seksual menyimpang bertukar pasangan atau swinger. Swinger telah menjadi fenomena tersendiri di perkotaan. Lalu apa motif pasangan suami istri dengan sukarela bertukar pasangan? Jaringan komunitas perilaku seks menyimpang atau swinger berhasil diungkap Polda, Jawa Timur. Tiga pasangan berstatus resmi suami istri diamankan saat mereka melakukan hubungan seks di dalam kamar hotel di kawasan Lawang Malang. Aktivitas komunitas ini sudah berlangsung sejak tahun 2013 lalu. Bahkan jumlah anggotanya terus bertambah. Swinger memang bukan fenomena baru. Di Indonesia perilaku ini mulai muncul, bahkan sebagian besar merupakan pasangan yang memiliki hidup mapan. Alasannya hanya ingin merasakan sensasi berbeda dari sebuah perilaku seks. Seperti yang diceritakan pelaku swinger ini, sebut saja namanya Steven dan Catherine. Sebenarnya hanya variasi saja ya, tidak monoton. Kalau kita prosesnya agak panjang ya. Karena saya harus tahu dulu dari pasangan yang satunya ini seperti apa. Jangan sampai kita salah ngajak, baik itu ternyata orang hanya iseng. Sebenarnya sih nggak nyari apa-apa ya, cuma nyari ya saat itu mungkin sensasi bedanya kayak gimana gitu. Terus nyamannya juga gitu. Ya kita menjalannya enjoy aja sih. Di satu sisi, swinger jelas menggambarkan melorotnya moral dan batas-batas norma dalam kehidupan masyarakat. Sementara di sisi lainnya, swinger juga menjadi sebuah tren urban yang dilakoni oleh sebagian kecil masyarakat pekotaan. Menarik memang ada beberapa penelitian bahkan dari tahun 76, 85, dan juga 98 yang menunjukkan bahwa paling tidak di Amerika dalam konteks ini, mereka rata-rata orang-orang yang berpendidikan, lalu kalangan menengah ke atas, sebagian besar adalah di bawah 40 tahun, dan bahkan orientasinya cenderung konservatif. Tim Liputan iNews melaporkan.